Salam olahraga ya Gue baru pernah nonton tadi MotoGP Filterstone Dan ya ini kalau gue bilang race yang seru ya Karena kan udah hampir sebelah lebih ngadar race Sekarang di kealian di baru musim ke-2 Dibuka dengan race yang seru Meco menang diikuti oleh finalis dan Miller Ya kalau gue bilang ini April ya Dalam artian motor mereka ini sudah kompetitif Untuk bisa bersaing dalam perempuan Miller Karena disini kita bisa melihat bahwa Ya kan si Alex lagi gak update Karena kemarin pas paki yang juga dia kan sempat keatur Dan balapan ini dia pake pengkiler Jadi gak begitu impresif juga Cuman ibaratnya kita bisa melihat bahwa seorang finalis ini Comeback Comeback untuk kemenangan Dan setelah lepas tadi kan kita lihat juga si Jarko Jarko melakukan kesalahan Ruki Yang dia terlalu ngepush Padahal lap masih banyak juga Dan dia kan pake bannya yang soft Pake bannya yang soft terlalu ngepush Gatoh dan ini baru kelihatan Dan disini kita lihat juga bahwa Ducati pun kembali menunjukkan keditayaannya Di sirkuit yang gak terlalu banyak tikungan Tapi lebih mengadepankan sirkuit stopengu Apa namanya Sirkuit yang banyak lurusnya Dan ini menjadi makanan empuk bagi mesin Ducati, Aprilia, mesin V4 lah Sedangkan mesin inline disini terlihat keteteran Seperti Suzuki disini Sirin sempet coba untuk mendekat Cuman ya Karena Ketuitnya itu lebih cocok ke V4 Jadi Gak begitu masih banyak pelawanan juga Ya Quartararo pun juga Kita patut acu minggu 22 Karena dia kan sempat dapet long lap penalti Dan disini yang penting adalah Dia finish di atas Alex Dia gak peduli posisi berapa pun Dan sekarang finish poin 8 Alex 9 Artinya Dia dapat tambah 1 poin Berharga untuk kampianship Sedangkan gap-gapnya kan dengan Peko Dengan Bastian ini Ini kan sudah cukup jauh ya Dukan dalam artian ini aman Tapi Sudah cukup jauh Jadi Setidaknya yang paling dekat adalah Dia Memperlebar jarak dulu lah Dengan Alex Dan ini dia lakukan Ya kita kembali ke Posisi yang atas pun Kalau gue bilang Perebutan Perebutan Juara di seri ini Gue bilang Seru banget Dan Sayang banget Tadi ya finalnya Tiga kali lebar Di 2 lap terakhir Ditambah dia kan Kalau baru mulai ini Startnya gak begitu bagus Jadi lebih ke kalah start Dan Ini bisa jadi seru juga Tutup rest lanjut ya Ya sedangkan Mir Ya Mir ini Gue bilang Dia ini udah gak fokus ya Dengan Suzuki Udah gak fokus Terlalu banyak Sering mempunyai kesalahan juga Datuk Yang gak perlu Dan Ya Mungkin lebih ke Pada Nah Dia ini Menunggu ya Menunggu untuk diumumkan Apakah dia resmi Repsol Ongga atau enggak Feeling gue Dia akan resmi Cuman Ongga ini kan Masih menunggu sponsor Yang akan Menggantikan Repsol Oke Sekian Terima kasih